Seorang pria inisial PK 38 tahun warga desa Tongkauna di camatan Uesi Kabupaten Kolaka Timur menganiaya istrinya Senin pagi. Akibatnya sang istri luka serius bagian leher hingga mengakibatkan pendarahan hebat dan nyaris tewas di tempat. Pelaku menganiaya istrinya pada saat korban hendak keluar rumah melalui pintu belakang. Usai menganiaya istrinya pelaku kemudian mencoba bunuh diri dengan melukai dirinya sendiri dengan senjata tajam. Beruntung nyawa keduanya berhasil diselamatkan oleh anaknya dan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Di hadapan petugas sang suami tega menganiaya istri lantaran termakan api cemburu terhadap setiap pria yang berkunjung ke rumahnya. Walaupun mereka tidak ada permasalahan sama sekali, kemudian tiba-tiba pelaku ini mengambil sebila parang. Pada saat itu korban sementara melintas akan keluar dari rumah melalui pintu dapur. Tiba-tiba terlapor menarik korban dan langsung menggorok leher korban. Dan setelah itu terlapor kemudian menggorok lehernya sendiri sampai kemudian mengalami luka. Mati kejadiannya terlapor ini sering cemburu kepada korban dalam hal ini istrinya ketika dia mendengar atau melihat ada laki-laki yang datang di rumahnya apakah melakukan sensus. Petugas telah menyita barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan pelaku. Setelah menjalani perawatan medis kemudian pelaku digiring petugas ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Degri Adriadi melaporkan dari Kolaka.